Selamat datang di channel Nasib dan Hoki. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pada video kali ini, channel Nasib dan Hoki akan mengulas mengenai rahasia garis tangan M, X, V, dan H menurut Kitab Primbon Jawa. Selain melalui Kitab Primbon, kehidupan manusia juga bisa dilihat melalui garis tangan, karena pada garis tangan, terdapat rahasia-rahasia semesta yang akan bisa terbaca apabila dipelajari. Secara garis besar dan pada umumnya, garis tangan manusia mempunyai empat garis utama yang menjadi penentu dasar dari watak, karakter, dan kerezekian manusia. Empat garis utama tersebut adalah garis kehidupan, garis nasib, garis hati atau jantung, dan garis kepala. Keempat garis ini akan membentuk suatu pola-pola tertentu, yang akan dapat dibaca dan mengungkap rahasia-rahasia dari pemiliknya. Yang akan kita bahas pertama kali, adalah rahasia garis tangan M menurut Primbon Jawa. Garis tangan M yang sempurna terbentuk dari garis hati, garis kepala, garis kehidupan, dan dihubungkan dengan garis nasib, keempat garis tersebut harus hadir dan terlihat jelas. Keistimewaan garis tangan M yang dimiliki oleh seseorang akan membawa beberapa makna. Yang pertama secara umum adalah orang tersebut memiliki jiwa pengasuh atau pemomong dan intuisinya juga tinggi. Arti garis tangan M secara umum juga dikaitkan dengan kelimpahan rezeki yang akan didapatkan setelah beberapa waktu lamanya menjalani pernikahan. Akan ada peningkatan dalam keberuntungan setelah menikah, seperti usaha yang lebih berkembang, karir pekerjaan yang semakin mapan, dan lain-lain. Namun juga harus diketahui, bahwa keberuntungan rezeki ini hanya datang kepada pemilik garis tangan huruf M yang sempurna. Artinya tidak ada garis yang rusak atau putus dari empat garis utama pembentuknya. Kemudian arti garis tangan M yang terdapat di kedua telapak tangan yaitu di kanan dan di kiri. Maka maknanya adalah, orang tersebut akan mudah keluar dari permasalahan hidupnya. Hal itu bisa terjadi karena sifatnya yang tegas, disiplin, dan ulet. Garis tangan M di kedua telapak tangan, juga menunjukkan bahwa orang tersebut selalu berusaha untuk seimbang dalam setiap aspek kehidupannya. Misalnya, dalam hal menerima dan memberi. Pemilik garis tangan M di kedua telapak tangan, tidak mau hanya menjadi orang yang selalu menerima saja. Dirinya juga akan menjadi sosok pemberi ketika situasinya sudah memungkinkan. Selanjutnya arti garis tangan M yang hanya terdapat di telapak tangan kiri adalah, orang tersebut memiliki sifat welas asih, peduli, dan suka menolong, serta banyak mendatangkan manfaat yang dapat dirasakan oleh orang lain di sekitarnya. Dan jika garis tangan M terletak di telapak tangan kanan, maka artinya adalah orang tersebut memiliki sifat welas asih, suka menolong, dan peduli. Namun, semuanya itu, adalah dalam rangka untuk mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Kemudian bahasan yang kedua adalah arti garis tangan X menurut Primbon Jawa. Huruf X pada telapak tangan, ditemukan pada orang yang garis kepala dan garis hatinya menyatu, kemudian dihubungkan oleh garis nasib, sehingga terciptalah pola seperti huruf X. Garis tangan huruf X termasuk langka dan hanya dijumpai oleh mereka yang memiliki garis tangan simian lain, atau rojokeling. Dikarenakan tidak terdapat garis hati pada telapak tangannya, banyak yang menganggap bahwa orang dengan garis tangan X ini adalah orang yang kejam dan tidak berperasaan. Namun anggapan ini adalah salah, orang dengan garis tangan X tetap memiliki garis hati. Namun, garis itu sudah menyatu dengan garis kepala. Akibatnya, orang tersebut sering dikuasai oleh emosi ketimbang nurani. Seseorang yang memiliki garis tangan X di telapak tangan kirinya, maka menandakan bahwa orang tersebut sangat kompetitif dan juga selalu siap menghadapi tantangan yang akan menghampiri hidupnya. Huruf X di telapak tangan kiri dikaitkan dengan energi emosional dan psikis. Orang tersebut juga akan memiliki kecerdasan emosional yang tinggi, memiliki kepedulian sosial, dan belas kasih, di mana akan bisa membuatnya menjadi seorang pemimpin yang dihormati. Kemudian, jika huruf X ditemukan pada telapak tangan kanan, maka hal itu dikaitkan dengan sisi fisik dan mental dalam menjalani kehidupan, orang tersebut juga pandai dalam menganalisis dan memahami situasi yang sedang terjadi. Garis tangan X pada telapak kanan juga sebagai indikator bahwa orang tersebut penuh dengan persiapan, mampu berpikir logis dan beralasan kuat, keputusannya kebanyakan tepat serta dapat menunjang kesuksesannya. Dan jika tanda X terletak di kedua belah telapak tangan, maka artinya seseorang tersebut memiliki kekuatan emosional, mental, dan juga fisik yang baik, hal itulah yang kemudian membuatnya menjadi seorang individu yang seimbang dengan banyak kekuatan dan kelebihan. Kemudian selain tanda X hasil bentukan 4 garis mayor atau garis utama, ada juga tanda X sebagai hasil bentukan garis minor yang juga dapat menyingkap rahasia pemiliknya. Arti garis tangan X yang terletak pada tengah-tengah telapak tangan atau di antara garis kepala dan garis hati, membawa makna bahwa pemiliknya berbakat untuk menjadi pemimpin yang hebat. Tanda X pada area tersebut juga menjadi sinyal bahwa pemiliknya memiliki intuisi yang kuat, dirinya menyimpan kemampuan untuk melakukan hal-hal besar suatu saat nanti. Hal ini berlaku untuk tanda X di kanan maupun di kiri, jika terletak pada kedua telapak tangan, maka artinya, makna dan kekuatan dari tanda X tersebut dua kali lipat lebih kuat. Bahasan selanjutnya adalah rahasia garis tangan V menurut Primbon Jawa. Arti garis tangan V pada tangan kiri dan kanan adalah sama, dan jika terletak pada kedua telapak tangan, maka sifatnya saling menguatkan. Seseorang yang memiliki tanda V pada area seperti di gambar tadi, maknanya adalah bahwa dirinya masih belum bisa menentukan pilihan yang tetap di dalam hidupnya, seperti pekerjaan, karir, bahkan jodoh. Selain itu juga masih ada beberapa hal penting di dalam hidupnya yang masih tertunda kesuksesan atau keberhasilannya. Pemilik garis tangan V, biasanya juga akan berjuang dalam awal-awal kehidupannya, namun setelah masuk pada usia pertengahan 30 tahun, maka kehidupannya akan semakin membaik. Orang yang memiliki garis tangan V, juga adalah seorang kawan yang baik, dirinya akan selalu dapat diandalkan dalam situasi dan keadaan apapun. Tanda V ini juga membawa keberuntungan dalam hal jodoh, karena pada akhirnya, orang dengan garis tangan V diramalkan akan memiliki pasangan hidup yang selalu mendukung dan kuat cinta kasihnya. Kemudian bahasan yang terakhir adalah rahasia garis tangan huruf H menurut Kitab Primbon Jawa. Garis tangan huruf H terjadi sebagai pertemuan antara garis hati dengan garis kepala yang dihubungkan dengan garis nasib, dan di mana tidak melibatkan garis kehidupan, dalam arti garis kehidupan tidak muncul atau terpisah jarak. Pemilik garis tangan huruf H akan dapat mencapai kesuksesannya setelah melewati kerja keras terlebih dahulu. Dan kesuksesan mereka akan datang setelah masuk pada usia kepala empat. Orang dengan telapak tangan huruf H cenderung lebih emosional dibanding orang lain, namun nalurinya untuk membantu sesama sangatlah kuat. Orang dengan garis tangan huruf H ini, disebutkan juga rentan ditipu atau dimanfaatkan kebaikan hatinya untuk kepentingan orang lain. Garis tangan huruf H, akan memiliki arti dan makna yang sama baik di kanan ataupun di kiri, dan jika muncul pada kedua tangan, maka sifatnya saling menguatkan. Demikianlah video mengenai rahasia garis tangan M, X, V, dan H. Jika Anda menyukainya, tolong dukung admin dengan cara share dan subscribe. Terima kasih. Semoga video ini dapat membawa kebaikan dan manfaat bagi kita semua. Sebagai penutup, tidak lupa admin doakan agar Anda sekeluarga selalu dilimpahi dengan kesehatan dan rezeki. Amin. Terima kasih telah menonton!